Satreskrim Polresta Bandar Aceh menyita 15 ponsel milik pengungsi rohinya, yang mana ponsel tersebut ditemukan saat pembedahan pengungsi rohinya di Balai Museraya Aceh atau BMA guna penyelidikan pada Rabu 20 Desember. Ponsel tersebut diduga digunakan para pengungsi rohinya untuk membantu penyelundupan ke Aceh. Dilansir dari seraminews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kapolresta Bandar Aceh, Kompos Fahmi Irwan Ramli, melalui kalsatreskrim Kompol Fadila Aditya Pratama. Pasalnya pihak kepolisian menemukan 15 unit ponsel milik pengungsi rohinya dalam pengledahan tersebut. Dari belasahan ponsel itu, terdapat 3 unit ponsel pintar atau smartphone yang ditemukan oleh petugas. Kini seluruh barang bukti diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ia juga mengungkapkan para pemilik ponsel yang mayoritas kaum perempuan rohinya itu telah didata untuk nantinya dimintai keterangan oleh penyidik. Terkait temuan ponsel ini, pihaknya menduga bahwa alat komunikasi tersebut digunakan untuk menghubungi sejumlah pihak yang melancarkan penyelidupan, baik dari warga lokal maupun luar negeri. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!